Halo teknolovers, baru-baru ini Presiden Jokowi Dodo memutuskan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Penyesuaian harga ini disampaikan langsung oleh Bapak Presiden pada Sabtu 3 September lalu melalui konferensi pers di Istana Negara. Seperti yang diketahui, kini harga-harga BBM jenis Pertalite meningkat dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian harga solar bersubsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 dan Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Ternyata Presiden Jokowi Dodo bukan Presiden pertama yang menaikkan harga BBM lho, teknolovers. Penasaran? Yuk simak daratan logo dan harga BBM Pertamina dari masa ke masa berikut ini. Pertamina Kalian pasti tahu Pertamina kan? Yap, membicarakan BBM sepertinya kurang rasanya jika tidak mengenal PT Pertamina. Perusahaan pelat merah inilah memiliki tugas dan fungsi mengelola BBM di Indonesia. Awalnya, sejak berdiri pada tahun 1957, perusahaan ini bernama PN atau Perusahaan Negara, Permina. Kemudian berubah nama menjadi PT Pertamina, Persero pada tahun 2003. Selain melakukan perubahan nama, terhitung sebanyak dua kali sejak berdiri, Pertamina melakukan perubahan pada logo perusahaannya. Logo pertama dari perusahaan ini merupakan penggabungan dan pengembangan logo PN Permina dan Pertamina. Hal ini merupakan konsekuensi dari mergernya dua perusahaan tersebut. Logo Pertamina memiliki unsur kuda laut kembar yang berdiri di sisi kiri dan kanan, bintang segi lima berwarna kuning. Sedangkan logo PT Pertamina adalah berbentuk bintang api segi lima merah di dalam lingkaran berwarna putih. Penggabungan kedua logo terjadi seiring dengan mergernya PN Pertamina dan PN Pertamit. Sehingga melahirkan logo si kuda laut kembar yang mengandung makna simbolik bahwa kedaulatan bangsa Indonesia atas sumber daya alam mineral dan gas bumi dan PT Pertamina akan menjadi perusahaan minyak yang lebih kuat. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2005, tepat di hari berdirinya PT Pertamina melakukan perubahan pada logo perusahaan. Logo itulah yang hingga kini digunakan perusahaan ini. Ada pun makna dari logo Pertamina adalah Warna biru memiliki arti andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Warna hijau memiliki arti sumber daya energi yang berwawasan lingkungan. Warna merah memiliki arti keulatan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Sedangkan arti dari simbol grafisnya yaitu membentuk anak panah menggambarkan aspirasi organisasi Pertamina untuk senantiasa bergerak ke depan, Maju dan progresif. Simbol ini juga menginsyaratkan huruf P, yakni huruf pertama dari Pertamina. Tiga, elemen berwarna melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk negara Indonesia. Nah, gimana teknolovers? Sekarang kita beralih ke perubahan harga BBM Pertamina dari masa ke masa. Jadi, kenaikan harga BBM pertama terjadi pada 22 November 1965, saat itu menjadi periode kepemimpinan Presiden Soekarno. Harga BBM premium mengalami kenaikan untuk pertama kalinya menjadi Rp 0,3 dan solar Rp 0,2. Kemudian pada 27 Januari 1966, BBM mengalami penurunan harga menjadi Rp 0,5 dan solar menjadi Rp 0,4. Selama menjabat sebagai Presiden sejak 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998, Presiden Soekarno tercatat melakukan perubahan harga BBM bersubsidi sebanyak 21 kali. Perubahan pertama terjadi pada 3 Agustus 1967. Harga premium naik seharga Rp 4 dan solar seharga Rp 3,5. Kenaikan demi kenaikan terjadi hingga pada 5 April 1979. Harga BBM premium mencapai angka Rp 100 dan solar Rp 35. Kebijakan penyesuaian harga berulang kali dilakukan terhitung ada 12 kali, mengalami kenaikan hingga puncaknya di masa akhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Harga BBM menembus angka Rp 1.000 dan solar seharga Rp 550. Kenaikan ini digadang-gadang menjadi salah satu penyebab Presiden Soeharto mengundurkan diri. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya, B.J. Habibie yang saat itu sebagai wakilnya diangkat menjadi Presiden RI. Selama masa jabatannya yang terbilang singkat, B.J. Habibie tidak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Harga BBM bersubsidi masih sama dengan harga terakhir ketika Soeharto menjabat. Selanjutnya, di masa kepemimpinan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gusdur ini, penyesuaian harga BBM bersubsidi terjadi sebanyak 6 kali. Penyesuaian pertama terjadi pada tanggal 1 Oktober 2000, di mana harga BBM premium yang sebelumnya seharga Rp 1.000, naik menjadi Rp 1.150, dan solar dari harga Rp 550 menjadi Rp 600. Setahun kemudian, 1 April, 1 Mei, dan 1 Juni 2001, penyesuaian harga hanya terjadi pada BBM jenis solar. Harga solar naik menembus angka Rp 1.285, mengalahkan harga premium yang saat itu seharga Rp 1.150. BBM kembali naik di tanggal 1 Juli 2001, harga premium Rp 1.450, dan solar Rp 1.250. Harganya bertahan hingga Presiden Gusdur digantikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Di masa kepemimpinan Presiden Megawati yang menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004, ia tercatat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi sebanyak 19 kali. Penyesuaian yang pertama dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2001. Dengan menurunkan harga solar, tercatat harga solar mengalami 6 kali penyesuaian hingga Januari 2002. Dan untuk BBM jenis premium, pertama kali dinaikkan pada tanggal 17 Januari 2002. Dari harga Rp 1.450, naik menjadi Rp 1.550. Perubahan harga terus dilakukan hingga masa jabatannya. Harga BBM jenis premium berada di harga Rp 1.810, dan solar Rp 1.650. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama 2 periode, atau 10 tahun, sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Selama memimpin, SBY melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak 8 kali. Penyesuaian pertama dilakukannya pada tanggal 2 Maret 2005. Harga premium mengalami kenaikan menjadi Rp 2.400 dan solar Rp 2.100. Selanjutnya, 1 Oktober 2005, premium seharga Rp 4.500 dan solar Rp 4.300. Di 24 Mei 2005, premium naik mencapai harga Rp 6.000 dan solar Rp 5.500. Mengalami penurunan harga di tanggal 1 Desember dan 15 Desember 2008 dan 15 Januari 2009. Harga premium menjadi Rp 4.500 dan solar Rp 4.500. Lalu pada 3 tahun kemudian menjelang akhir masa jabatannya, SBY menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 dan solar Rp 5.500. Jokowi Dodo yang terhitung sejak 20 Oktober 2014 hingga hari ini, menjabat sebagai presiden sudah melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak 8 kali. Sebulan sejak ia dilantik pada 18 November 2014, Jokowi menaikkan harga premium menjadi Rp 8.500 dan solar Rp 7.500. Kemudian di Januari 2015, menurunkan harga premium dan solar. Pada 2015, Pertamina merilis Pertalite sebagai BBM jenis baru yang ramah lingkungan. Harga jualnya dibanderol Rp 8.400 per liter. BBM jenis ini mengalami tren penurunan harga dari tahun ke tahun. Puncaknya pada 3 September 2022, Presiden Jokowi menaikkan harga BBM Pertalite kini seharga Rp 10.000, solar Rp 6.800, dan Pertamax Rp 14.500. Gimana teknolovers? Sekarang udah pada tau kan daratan logo dan harga BBM Pertamina dari masa ke masa? Hmm, jika kalian punya tanggapan, yuk langsung komen di bawah ini. Jangan lupa juga sebelum tayangan ini berakhir, klik like dan share video ini ya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!